Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus terjadi. Dari data UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Tanjung Jabung Barat, setidaknya terdapat 14 kasus kekerasan perempuan dan anak, dengan jumlah korban sebanyak 18 orang. Setiap tahunnya, kasus kekerasan perempuan dan anak kerap terjadi, bahkan meningkat setiap tahunnya. Kepala UPT PPA Tanjung Jabung Barat, Hardianti, mengatakan, setelah melalui UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Tanjung Jabung Barat, peran orang tua juga diperlukan untuk mengawasi anak setiap harinya. Sebab di era teknologi canggih seperti saat ini, tipu daya pelaku kekerasan terhadap anak dapat terjadi. Seperti saat ini, UPTD PPA Tanjung Jabung Barat tengah menangani atau mendampingi kasus kekerasan anak, yakni kasus seksual, dan mayoritas terjadi terhadap anak perempuan. Dikatakannya, pendampingan psikologis anak yang menjadi korban pelecehan seksual harus didampingi secara khusus dan butuh proses, sebab korban kerap trauma akibat kejadian tersebut. Selain itu, diakui Yanti, faktor media sosial dan handphone, menjadi pemicu terjadi kekerasan terhadap anak seperti kekerasan seksual. Berdasarkan data dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Tanjung Jabung Barat, terdapat 14 kasus perempuan dan anak yang terjadi hingga April ini. 8 diantaranya merupakan kasus kekerasan anak dan rata-rata pelecehan seksual. Selain itu, semua leading sektor diminta juga turut berperan dalam pencegahan kekerasan perempuan dan anak, agar tidak ditemukan kekerasan perempuan dan anak setiap tahunnya. Jadi, kasus kekerasan yang terjadi di Tanjung Jabung Barat, untuk semua baik perempuan dan perempuan itu ada 14 kasus, dengan jumlah korban 18. Dan rata-rata hampir 80% itu adalah kasusnya perempuan sebagai korban. Sementara untuk anak ada 8 kasus. Dari 8 kasus itu, 5 kasus itu adalah seksual. Nah, sekarang dari khusus untuk anak itu, kasus tadi 8 itu korbanin sampai 13. Mungkin ini setelah lebaran ini ada kita nerimo kasus juga, Bu, ya? Setelah ini, ada berapa kasus, Bu? Dalam berapa latar ini? Nah, dalam berapa latar ini di jaringan kemarin, ada 3 kasus. 3 kasus, Bu, ya? Semua kasus seksual. Berarti kalau langkah itu sendiri, kalau PPA itu kita tahu? Kalau setelah ini mungkin, kalau untuk pendampingan itu kita tahu? Ya, kami karena kami utili di PPA itu oleh pelayanan, setiap anak yang mengalami kasus kekerasan itu langsung kita ganti di sana ke sekolah. Nah, nanti kalau pun sidang, di sidang nanti kita ganti juga. Nah, nanti hasil di sekolah itu seandainya anak mengalami kerumperan, maka kita tidak akan melakukan penanganan di sekolah di selanjutnya, sampai anak bisa lagi bersosialisasi kemasyarakat. Dengan demikian, Yanti berharap peran orang tua untuk mengawasi anaknya ketika di luar rumah. Hingga bulan April ini, mayoritas kekerasan seksual dominan terjadi pada anak perempuan di bawah umur. Surya Kurniawan, Jek TV, Melaporka.